Halo Mas Perumbak Bro semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu senang, siasa sehat dan dalam lindungan Tuhan. Balik lagi di Westeria di Youtube Channel. Jadi buat teman-teman yang baru aja gabung di channel ini, jangan lupa klik like, share dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Saya juga menguncurkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke channel saya ini. Dan mohon dukungannya agar saya bisa mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Halo guys, jadi kali ini aku mau unboxing lagi sebuah furniture dari IKEA dan Zio. Jadi di IKEA ini ada sebuah produk, dia tuh bentuknya kabinet, susun 3, yang aku beli dari Tokopedia, tapi bukan IKEA Official Store. Jadi kayak ada orang yang belanja di IKEA, beli banyak terus dia jual lagi via e-commerce atau situs jual beli online. Aku beli kabinet susun 3, yang nantinya akan ditaruh di tempat tidur sebagai storage buat nyimpen-nyimpen surat-surat atau barang-barang yang berharga. Terus selain itu aku juga beli rak di BliBli.com. Jadi di BliBli.com ini kemarin waktu ada flash sale, nggak sengaja melihat rak susun 3 dan susun 4 yang menurutku bagus untuk dibikin furniture interior. Nah, merknya Zio. Jadi aku beli via online dari BliBli.com. Belinya jam 8 pagi. Dan bagusnya di BliBli itu, kalau kita transaksi pagi jam 8, cepet banget. Jadi sore jam 4, jam 5 itu udah sampai di rumah. Ntar kita atusin dulu, terus kita ambil dulu box-nya. Nah, ini aku udah ambil box storage-nya. Kayak gini nih. Dari BliBli.com. Kelihatan dari BliBli.com. Jadi ini rak. Rak 5 susun. Nah, ini jenisnya. Pintinya segini. Jadi beratnya 9 kilo. Packing sisnya 1,2 meter dikali 0,3 meter dikali 0,7 meter. Packingnya bagus, rapi, kuat. Cuma nggak dilebihin bubble wrap. Karena kemarin BliBli itu ngirimnya pakai mobil box. Jadi dia langsung sampai depan rumah. Dia anterin langsung dan safety. Ini box yang pertama dulu. Kita taruh sini dulu. Dan ini adalah box kedua. Nah. Sama dari BliBli juga. BliBli.com. Bedanya yang ini beratnya 7 kilo. Kalau yang tadi kan 9 kilo. Karena ini lebih kecil. Ini susun 4. Kalau ini susun 5. Dimensi raknya itu 39,5. Dikali 2, 29,5. Dikali 92 cm. Warnanya sonoma awa black text. Di sini juga dikasih keterangan. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari furniture di kalah pandemi ini. Jadi bisa saya rekomendasikan dari BliBli.com. Karena apa? Karena selama saya belanja di BliBli.com via aplikasi di handphone. Itu tidak pernah mengecewakan. Jadi pengiriman barang tepat waktu. Kualitasnya bagus. Respor cepat. Dan worth it lah. Dengan harga yang banyak diskon. Apalagi lagi pandemi. Jadi diskonnya banyak banget. Jadi ini awalnya tuh harganya sekitar. Kalau yang susun 4 ini. Kisarannya 400 ribu. Jadi saya dapatnya 200 ribu. Jadi dipotong 50%. Kalau yang susun 5. Ini harusnya harganya 650 ribuan. Tapi kemarin dapat diskon dari BliBli Flash Sale. Itu jadinya 450 ribu. Jadi di diskon 200 ribu. Nanti bakal kita unboxing. Sama kita rakit-rakit. Dan kita letakkan di pojok sebelah TV. Dan di kamar tidur. Oke guys. Jadi sebelumnya ini bakalan kita unboxing dulu. Kotaknya atau boxnya. Saya dibantuin sama Mas Dika. Di sini kebetulan beliau itu mechanical handal. Karena saya nggak bisa kalau ngerja sendiri. Dan butuh temen buat ngerakitnya. Jadi nanti kita bakal buka dulu. Dan kita lihat dalamnya ada apa aja. Jadi ini kemasannya bagus dari BliBli. Jadi rekomendasi banget lah buat temen-temen. Kalau mau belanja di e-commerce BliBli.com Ini kita buka dulu ya. Nah ini yang pertama kita bakalan rakit yang susun 3 dulu. Biar ntar enak. Jadi kita beli 2. Susun 3 dan susun 5. Yang pertama ini susun 3. Nah kayak gitu dalamnya. Oke. Ntar kita rakit dulu ya. Ikutin terus. Dan ini kita mulai rakit raknya. Jadi dalam raknya itu ada 2 besi yang dijadikan sebagai bondasi atau kaki dari raknya. Terus karena ini susun 3. Maka ada 3 buah tatakan atau lembaran. Yang nantinya bakal dijadiin untuk letak taplaknya ya. Apa ya? Apa bahasanya? Taplak kayaknya ya. Ya itu dah pokoknya. Yang jelas itu adalah semacam kayu serbuk. Atau yang biasa temen-temen biasanya lihat di furniture. Yang biasanya dijual lah. Apa ya? Saya juga pingin menyebutnya. Yang jelas itu adalah kayak kayu. Bukan kayu sih. Kayak MDF. Bukan MDF juga. Jadi kayak serbuk kayu yang dipadatkan pakai lem. Terus dilapisin sama kayak vinil atau stiker. Nah itu nantinya bakalan jadi bantalan buat raknya. Ini kita pasang dulu raknya. Jadi ini simple banget. Gak ribet banget. Cuma memang harus butuh bantuan dari temen. Makanya disini saya ngajakin mas Dinka. Nah udah. Jadi kita bakalan nyambungin dua sisi kaki fondasinya itu pakai besi yang bentuknya X. Kita pakai baut. Habis itu selesai. Terus tinggal pasang udah. Tatakan buat itu. Hambalannya ya? Oh iya hambalan ya namanya ya. Tatakan hambalannya itu tinggal dipasang aja. Susun tiga. Terus di baut. Udah selesai. Simple banget kan? Gak ribet banget. Jadi buat temen-temen yang lagi nyari rak minimalis dan fungsional. Ini sangat saya rekomendasikan. Karena selain punya bentuk yang bagus. Rak ini juga awet. Ini udah bulan November ya. Saya belinya kira-kira kemarin bulan apa itu? Januari, Maret, April. Kalau nggak April-May, jadi sampai sekarang masih kokoh. Masih bagus yang jelas. Jangan taruh furniture ini di tempat yang lembab. Karena nanti bisa tumbuh jamur. Atau kalau temen-temen pengen ekstra ngerawatnya itu bisa pakai semprotan anti jamur atau anti rayap. Kalau saya bisanya pakai pledge. Itu emang khusus untuk perawatan furniture. Terus ini juga bisa dibuat untuk pajangan. Jadi buat temen-temen yang hobi pajangan atau hobi aksen figure. Rak ini sangat-sangat bagus untuk jadi e-display. Jadi untuk dijadikan rak display pajangan aksen figure temen-temen. Prosesnya juga mudah. Oke, ntar kita pasang-pasang dulu. Habis itu kita pasang yang kedua. Oke, ikutin ya. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Ini cocok banget buat teman-teman yang punya konsep rumah yang minimalis dan bertipikal homepartment Jadi ini bisa dibuat untuk display aksen figur atau display tanaman hias atau yang lain Yang jelas ini raknya itu keren banget dan aku puas banget sumpah Ini keren banget Kalau teman-teman minat silahkan kunjungi blilby.com dan keywordnya ketik aja siu Z-Y-O-Z-Y-O Bahan kaki-akinya itu dari besi yang finishingnya pake cat hitam Kalau ambalannya itu dari serbu kayu yang direkatin pake lem Terus di finishing pake sticker atau vinil Jadi kesannya bagus dan minimalis banget Nantinya ini bakalan saya taruh di ruang tamu sebagai pajangan display aksen figur Dan gak lupa buat teman-teman jangan lupa kalau misalnya pengen furniturenya itu awet dan tahan lama Jangan lupa teman-teman semprot pake anti rayap atau anti jamur Silahkan beli di marketplace itu banyak banget Sebagai penangkal aja takutnya nanti jamuran Kalau misalnya lingkungannya teman-teman itu gak lembab itu gak masalah Tapi kalau misalnya lembab kan bahaya berhubungan Sayang kan kalau misalnya furniturenya berjamur Jadi teman-teman lebih baik beli aja anti rayap atau anti jamur di marketplace itu banyak Oke mas bro, mbak bro semuanya Sampai sini dulu ya videonya Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir di channel ini Dan buat teman-teman yang baru aja gabung Jangan lupa klik like, share, dan subscribe Karena subscribe itu gratis bro Oke Semoga channel ini bisa membawa manfaat dan kebaikan buat kita semua See you in next video Bye-bye Bye selamat menikmati